recording tapi kira-kira gini deh masuk sini kita akan cari 2024 minus dua eh satu ya Hai nimik prosesor oke Hai cek ini ya cek nilai dulu ya Hai cek nilai greats oke eh ada 21 orang yang ikut coba kita lihat di sini eh oke Hai tuh masih nilainya 13 masih ada satu belum pada ngerjain apa-apa ini masih lima ini ada yang nilainya 20 sama empat jadi enggak yang paling gede 20 udah Pol tolong dikerjain ujiannya saya sarannya gini deh kalau bisa ujian-ujian ini tolong dikerjain supaya Anda bisa fokus ke kuliah yang lain intinya itu aja oke sekarang balik keurusan microprocessor Oke targetnya hari ini ini saya pengen ngajarin ee programming langsung si Arduino Oke Hai Bek tolong cat langsung lah cuman saya punya masalah nih tadi saya coba tes-tes kayaknya Arduino-nya kalau saya pasangin Arduino Zoom-nya jadi konflik sama si Arduino-nya buat rekaman layarnya jadi saya punya masalah nih sebetulnya karena punya masalah untuk tahap pertama ini saya akan coba bentuknya simulasi eh 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 masuk ke sini aja Hai temen buat yang belajar ya tapi sih ini saya lagi bawa Arduino sih sebenarnya kalau pengen ngelihat beneran besok pagi ikut kuliah yang besok pagi aja deh kalau mau ngelihat beneran jadi kita bisa kuliah beneran tuh besok pagi nah eh eh Arduino ya Arduino di sini ada ini dia ada tinker cat terus ada ini dia walkway jadi ada walkway tangga kakak sama ada create arduino.cc ini ada tiga web yang kita bisa simulasin si Arduino-nya Oke jadi dari sekarang sampai habis kuliahnya saya akan fokus ke Arduino kenapa saya kepaksa fokus ke Arduino eh karena dia itu mikroprosesor dan kecil jadi kita eh cukup enak buat ngelihat cara kerjanya dia cara programmingnya dia seperti apa kelihatan enak eh tidak rumit pakai sistem operasi yang gede kayak window dan sebagainya dia lebih sederhana gitu ya eh dengan cara itu kita juga bisa belajar gimana cara mainan mikroprosesor yang kecil-kecil harganya kalau mau beli ini saya pakainya ESP 8266 mini oke bentuknya kayak gini lah kira-kira nih makhluknya kayak gini bentuknya ESP 8266 seperti ini dan ini harganya sekitar 25 ribuan sih oke harganya 25 ribuan nih makhluk ini oke eh mahalnya sekitar 30 ribuan lah nah cuman kalau kita beli biasanya bentuknya kayak nah yang ini nah kayak gini-gini bentuknya ini kayak gini ya jadi kita dapet ini sama dapet konektor-konektornya konektornya belum disolder disolder ini kayaknya kayak banyak banget ini dia ngasih pilihan ada tiga pilihan jenis konektor ini kelihatan nih paling enak kelihatannya disini ada tiga jenis pilihan ada pilihan yang ada cowok sama ceweknya nih cowok ini cewek ada yang cewek doang ada yang cowok doang jadi nanti tergantung kita mau ngopreknya seperti apa ada cowok cewek ada cewek doang ada cowok doang saya biasanya nyolderin yang ini jadi nanti pakai kabel yang cowok masuk yang cowok masuk jadi ini multi-gender lah bisa jadi laki-laki bisa jadi perempuan bisa ini bisa dua-duanya gendernya laki dan perempuan oke eh kalau bahasanya orang-orang ini biseks kalau ini laki doang ini perempuan doang gitu ya Nah nanti udah punya kayak ginian harus beli kabel jumper Arduino harganya 10.000 perak kalau nggak salah ini kabel jumper kayak gini 10.000 ada pilihannya ada yang cowok cewek 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 cowok cowok gitu jadi ada yang cowok cowok cewek 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 cowok cowok itulah kira-kira nih jadi tergantung jumlah kabelnya 10.000 dapat berapa puluh kabel gitu ini bisa dikletek sih bisa dari kletek satu-satu bisa sekaligus banyak sekaligus juga bisa kabelnya warna-warni kayak gini beres kemudian minimal banget kalau mau mainan kayak ginian saya biasanya beli LED sama 1 kilo Oh ini udah 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 dipasangnya kayak gini bentuknya terus LED sama resistor sama potensio bentuknya kayak gini ini harganya 1000 perakan lah kira-kira terus kalau mau enak saya akan beli lagi apa sih eh proto-proto type pingbor bos yang warna putih tuh apa sih namanya lupa saya nah ini dia ya proto-proto typeboard bener yang warna putih kayak gini nih jangan yang ini harus disolder kalau ini tinggal colok aja jangan yang disolder bisa bonyok lu ini belinya kayak gini nih nggak mahal juga sih kayak gini mah nggak mahal Hai Oke coba eh kita cek di Bukalapak Hai enggak mahal lah kira-kira udah gitu aja dulu ya enggak mahal nah sekarang coba untuk karena kebuka Pro to typeboard harganya yang ini nih kayak gini tuh ini udah kayak gini segala macam 20.000 ya kalau yang yang kayak gini doang 4000 cukup yang mini mini kayak gini doang enggak usah yang macam nah ini nanti kabelnya adalah vertikal nih kabelnya jadi yang vertikal ini saling nyambung satu sama lain dia tidak nyambung ke yang horizontal jadi caranya kayak gitu nih artikel kenapa saya tahu kayak gini soalnya biasanya buat dicolokin IC jadi integrated circuit yang warnanya hitam biasanya colok kayak kayak gini ini kabel vertik kabelnya keluar dari sini semua itu ya jadi bentuknya ini pasti vertikal nah hai 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 breadboard breadboard Hai ini dia breadboard di 88.000 perak panjang sih kalau 4000 perak ini kabel jumper 10.000 perak dapet 20 cm ada berapa biji gitu ya ada 40 biji 20 cm 10.000 perak jadi oke banget sih nih 9000 perak dapat breadboard yang lumayan Nah kalau belkannya kayak gini nih biasanya di sini ada yang horizontal buat power biasanya kalau ini enggak ada nih ini cuman vertikal doang ini enggak ada horizontalnya nah yang kayak gini ada nih Hai karena yang ini ini dia kasih warna yang ini jadi yang paling ujung sini ini nyambungnya horizontal yang disininya vertikal gitu ya ini horizontal ini vertikal jadi kayak gitu caranya nanti kita tinggal colok-colokin aja mau kemananya Nah sekarang kita akan coba mainan untuk pertama kali pakai apa sih no nya eh Arduino kalau pertama kali pakai Arduino kita saya biasanya sederhana banget kita nge-blink-blink itu bikin lampu nyala mati ini lampu nyala mati terus satu lagi yang kedua adalah saya masukin data ini eh saya kasih potensio ke port analog ini kemudian tegangan ini kita puter-puter supaya ini dapat sinyal nanti kita ukur berapa volt oke cuman kan kita punya masalah kalau kita pakai simulasi karena eh enggak tahu nih sinyalnya nanti ditampilin kemana gitu enggak tahu kalau pakai komputer mah gampang ini colokin USB USB-nya ngirim data ke komputer komputernya bisa baca sinyalnya berapa ya kalau disimulasi rada kacau tuh tadi itu ya tapi kira-kira kira-kira kayak gini bentuknya nah si Arduino Hai kita kelihatin gambarnya dulu ya Hai Arduino Uno bentuknya kayak gini ini lebih enak lebih gede ini pinnya ada digital signal ini ada 13 digital digital itu artinya 05 volt 05 volt datanya ada dia punya 6 yang analog A0 sampai A5 itu ada 6 biji analognya digitalnya ada 13 ya kita colokin-colokin di sini nah ini ada beberapa lampu di sini ada lampu TX RX ada lampu yang disambungkan ke pin 13 sebenarnya ini Arduino Uno yang menarik dari Arduino Uno colokannya banyak banget ada 13 sensor digital ada enam sensor analog sekarang kita lihat yang ESP ESP 8266 Hai saya lebih favorit ke sini ya Nah ini digitalnya ada 8 D1 D2 D3 D4 5678 analognya cuman 1 1 beda sama Arduino dia punya analog banyak ini analognya cuman 1 digitalnya 8 Oke ini dia ada tegangan 3,3 volt ada tegangan 5 volt ada ground ada di sini semuanya yang menarik dari mahluk ESP8266 dia ada Wi-Fi nya ini ada Wi-Fi ini Wi-Fi nih nih antenanya nih yang ini antenanya ini Wi-Fi nya ada di sini si Arduino nggak punya Wi-Fi konsekuensinya di Arduino itu kita punya masalah kalau kita mau mainan IoT kita punya masalah tapi kalau Arduino cuman dipakai buat robot gitu tanpa komunikasi internet segala macem Arduino oke cuman kalau kita mau pakai buat IoT kita punya masalah karena kita harus nambahin Wi-Fi Wi-Fi itu di Arduino harga sekitar 100ribuan lumayan kalau ini sudah ada Wi-Fi deh harganya cuma 25.000 udah ada Wi-Fi udah ada prosesor udah ada sensor segala macem memang tidak sebanyak Arduino tapi ya cukup lah satu analog apa Oke kalau saya sih milih yang ini buat ngopre ini beres makanya harganya oke nah sekarang kita akan coba bikin program Hai bisa tutup dulu ya biar enggak berat komputernya hai 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 ih habis Hai ke masuk lagi Wemos eh Arduino Hai G ini kita program pertamanya adalah bikin bling program keduanya adalah analog serial read Oke kita coba buka nih jadi bling itu cuman colokin apa sih namanya led ke pin 13 terus kita nyala mati nyala matiin lihat ini periodik ya terserah waktunya satu detik nyala satu detik mati setengah detik nyala setengah detik mati terserah tergantung programnya programnya sederhana benar banget ini program kayak gini aja program Arduino dibagi dua sih sebenarnya ada setup ada loop di setup ini kita bisa ngatur pin berapa mau jadi apa atau si inisialisasi inisialisasi yang lain misalnya kita nge-set kecepatan serial berapa kilo BPS itu adanya di setup kemudian di bagian loop loop kita bisa program yang benarnya ada di loop loop artinya muter loop artinya programnya muter terus nggak berhenti-berhenti jadi Arduino adalah programnya udah jalan muter terus kagak berhenti-berhenti makanya dia bagus buat robot buat apa karena dia jalan terus-terusan aja nah disini programnya sederhana benar banget yang setupnya cuman nge-set pin 13 output terus digital right ke pin 13 Hai kasih tegangan 5 volt led jadi nyala kemudian kita delay satu detik kemudian masuk lagi pin 13 low lednya mati di satu detik udah nyala mati nyala mati eh selamanya tahu dikasih listrik kenapa ini jadi menarik karena dengan cara ini kita bisa ngecek apakah si prosesornya jalan apa enggak kira-kira kayak gitu program kita jalan enggak kita berhasil enggak masukin program ke dalam situ gitu ya tapi ini saya akan bentuknya simulasi dulu minggu depan kita akan coba ini percobaan banget minggu depan kita coba beneran sama Arduino nya cuman saya nggak yakin sih sebenernya kalau sampai ngeheng zoomnya yaudah kita kita ulang lagi kacau resya Oke sekarang kita akan coba eh nyobain bling dan sebagainya ini cuma kita punya masalah tadi saya coba masalah coba sekitar pakai wopi wopi kalau buat nyala mati masih oke ini ada beberapa apa sih namanya eh board SP32 Arduino Uno yang paling gampang sih Uno Oke kita cari Uno ini Uno yang kosongan lah ini Uno kosong ini Uno kosong oke wait sorry salah sekarang kita contek dulu mana dia blink ini kita ambil aja klik kanan copy karena males diambil aja saya paste di sini beres selesai ini programnya jadi pin 13 output segala macam sekarang kita bikin rangkaian di sini saya tambahin eh led masukin web web jadi dua biji eh gimana caranya ngilangin masukin satu masukin ke sini oke ini lednya nih hati-hati lednya kalau kebalik nggak nyala tapi nggak meledak jadi led Oke kalau kebalik nggak apa-apa cuman yang jadi masalah kalau sampai lednya nyala led itu cuman bisa Hai antar dua kabelnya led itu kalau dia kondisinya nyala tegangannya 0,7 volt yang masalah si Arduino pin-pin yang ini ini tegangannya 5 volt jadi bayangin disini cuma 0,7 sini 5 volt nggak nggak kelop sebetulnya ya antara pin ini sama led itu nggak kelop yang satu 0,7 015 supaya bisa aman si sabana nya lednya kita harus masuk tambahin resistor di sini Hai wait wait sorry salah Hai nilai sesuai satu kilo ohm Oke eh saya putar dulu gitu oke bisa punya resiko saya punya led oke satu belum fungsinya apa karena lednya cuma 0,7 volt eh 4,5 nya akan ada di resistor artinya arusnya berapa 4,5 dibagi 1000 karena itu eh rumusnya V sama dengan I kali rv setegangan arus kali resistor Oke jadi V nya 0,5 V nya adalah 4,3 volt arusnya resistornya satu kilo ohm jadi arusnya adalah 4,3 dibagi 1000 artinya arusnya adalah 0,0043 jadi arusnya 4 miliampere kecil kalau resiko ini resiko nya satu kilo ohm kalau resiko 1 Ohm kita punya masalah ini bayangin ya ini saya harus ngasih ngajarin sedikit elektronika kita nih supaya Anda kalau punya Arduino Uno enggak meleduk alat itu jadi kenapa kita pakai satu kilo ohm supaya arusnya cuman 4 miliampere kalau kita pakai resistornya satu ohm kita punya masalah karena ini ada tegangan 4,3 volt dibagi satu ohm berarti arusnya 4 ampere 4 ampere ini arusnya gede banget kalau 4 ampere ini kebakar jadi hati-hati Arduino bisa kebakar kalau salah kalau salah perhitungan ini tapi kalau ini dibalik klik aja sih nggak apa-apa sih Oke sekarang saya akan sambungin eh ini saya sambungin ke ground iyalah klik saya sambungin ke ground mana dia ground Oke ini masuk ke ground nih Iya Oke sekarang saya punya LED nih LED nya mau saya sambungin ke pin 13 ini kan programnya pin 13 ini kan pin 13 jadikan output jadi ini saya sambungin dulu ke sini terus yang ini saya sambungin ke pin 13 deh udah jadi selesai rangkaiannya kayak gitu doang sih nah yang kadang-kadang orang nggak tahu bahwa sebenarnya pin 13 ini juga disambungin ke LED yang di motherboard ini di board ini nih ada tulisannya L itu lednya nyambung selesai ke pin 13 jadi kalau ini dijalankan dia akan nge-set pin 13 jadi output udah gitu 13 di Hai udah gitu 13nya di low dan seterusnya Nah kita coba jalani simulasi jalanin Hai nih lednya nyala satu detik nyala satu detik mati ini perhatikan led lednya nyala ini juga nyala nih dua sekaligus nyala nih Oke nih kira-kira kira-kira kayak gitu Nah sekarang saya mau bikin kekacauan sedikit Hai nih mati stop dulu ya stop stop semua asyik atau kacau nya enggak enggak kacau banget nih saya rubah nih waktunya 500 ini waktunya 500 jalanin lagi lightnya jadi lebih cepet Oke lebih cepetnya dia sekarang daripada yang tadi ya ini sama sih masih pakai Arduino yang biasa juga sama aja bentuknya kayak gini nanti oke eh cuman yang jadi masalah di Arduino yang biasa biasanya urusannya kabel kagak nyambung lah gitu-gitu udah fisik banget kabel enggak nyambung konektornya nyambungnya nyambung putus nyambung putus wah rese banget deh jadi kalau kita udah mainan yang fisik urusannya sambungan biasanya kalau ini ya sambungannya gampang udah pasti masih bagusnya deh udah sekarang kita bikin kacau dikit ini saya lepasin dulu Hai Oke ini saya lepasin lagi Hai sorry Hai hati Oke bisa dia bisa diputar nggak bisa putar nih Sorry Hai nggak bisa Oke saya bikin kacau ya Hai eh gimana caranya bisa bikin kacau jadi saya tuker kabelnya ini saya pindahin ke sini Hai eh yang ini jadi kabelnya dituker nih eh yang tadinya harusnya ke resistor dibutuh langsung ke sini apa efeknya efeknya wetnya nggak nyala sih tapi nggak jebol Hai nih nih perhatiin ini nyala klub klip 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 klipnya nggak nyala Hai dia ya di arduinnya on let klub klip tapi lihat ini nggak nyala jadi kalau sampai kebalik klipnya nggak apa-apa Hai nggak nyala karena rednya resistansinya tinggi terus sih sebenarnya karena kebalik jadi kacau deh gitu intinya gitu doang sih beres ya jadi ini yang pertama kali kalau mainan Arduino kayak gini caranya nah yang selanjutnya ini yang saya lagi bingung ini saya saya buang dulu sekarang saya akan analog read ini potensio oke nah ini pakai serial nih nih saya ambil disini klik kanan copy masuk sini nih Hai Oke nah ini masalahnya dia kabel serialnya 9600 nah serialnya akan keluar disini nih harus ngomongin komputer nih saya punya masalah nih karena nggak bisa komputer nggak nyambung ke sini jadi saya nggak bisa nih ngasih lihat yang ini tapi kira-kira rangkaian kalau kalau jalan nih saya buang-buang dulu pilih ini Hai sorry pilih nah jadi kalau untuk yang ini adalah eh dia berkomunikasi ke komputernya kita kemudian dia baca analog analog A0 ke masukin hasilnya ke sensor ini terus dikirim ke komputer cuma gitu doang sih nah tapi nggak bisa dijalin ini saya akan coba tambahin potensio ada di bawah yang mana potensi ini dia potensiometer saya klik ke sana Hai ini potensiunnya Hai udah tanda-tanya sih Hai Walah gitu-an doang hai hai oke ini potensiun ada tiga konektor ada ground ada signal ada VCC udah kita sambungin lah VCC sambungin ke Hai iyalah Hai lima volt Hai dah saya geser dulu dikit dah eh danya masuk 5 volt sekarang ground nih perhatikan ada putih-putih disini tergantung grownya mau disambungin kemana misalnya saya sambungin ke sini-sini dah ground dan nyambung enak juga sih sebenarnya dia ngasih tahu harus nyambung kemana sekarang sinyal harus nyambungin kemana nih Hai nih Oh nih A0 sampai A sekian saya masukin A0 soalnya programnya ke A0 nih di sini kita masukinnya ke A0 Indonesia Hai kalau di jalanin ya dia jalan sih sebenarnya cuman eh nilainya kita bacanya disini nih serial print masuknya ke komputer lewat serial coba saya jalanin Hai oh Allah ada di bawah sini rupanya Oh oke 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 keren 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 gua baru tahu itu nah kita akan geser ini nih nih nol-nol semua kan Coba kalau kita geser ini Hai ini kenapa hai 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 udah dantar ini apa nih Oh walaah oke 360 kosnya geser lagi Hai coba lihat 868 pakai geser lagi Hai Polnya tuh eh 1024 seharusnya coba sini berapa dia Hai 1023 udah deket Pol jadi titik ini udah Paul banget kalau kita geser lagi sini berubah nilainya saya turunin lagi ke bawah tuh nih geser lagi berubah nilainya Hai gitu ya jadi kira-kira sesudah saya tadi tadi nyari ini seri bakal keluar kemana ternyata keluarnya di bawah sini seharusnya diberes jadi ini cuman gitu doang dua ini yang intinya dari Arduino dan temen-temennya dua ini jadi yang satu sensor Oh tadi serialnya apa digitalnya buat keluarin sinyal yang sekarang digitalnya bisa buat masukin sinyal juga sih sebenarnya lebih apa-apa tapi kira-kira udah kebayang ya eh eh Hai nah ini karena waktunya udah kagum saya akan review aja apa yang bisa kita obok-obok dari makhluk-makhluk ini kalau punya kita bisa obok-obok apa aja saya akan ditutup dulu saya lebih suka pakai ESP Wemos Oke eh jadi saya akan masuk ke Wemos Hai media makhluknya saya biasanya pakai Wemos yang mini Oke supaya murah kalau Wemos benernya harganya harganya sekitar 60ribuan sih keluar dulu sekarang harganya sekitar 100ribuan jadi sakit belinya nah Wemos ini punya kemampuan buat konek ke Wi-Fi ini kalau kita mau konek ke Wi-Fi caranya kayak gini aja kita harus include library ESP 8266 Wi-Fi di include ini harus install dulu ESP 8266 Wi-Fi banyak di install kita bisa include kemudian kita bisa eh konek ke Wi-Fi apa passwordnya apa ini buat konek nanti kita connecting sampai dia connect jadi titik ini adalah looping sampai dia konek kalau konek kita bisa print IP addressnya berapa selesai tapi ini enggak loopnya nggak ngapa-ngapain bengong aja jadi ini cara konek Wi-Fi nya di Wemos kira-kira kayak gini jadi nanti kalau mainan mainan makhluk-makhluk ini cari contekan-contekan sih intinya kita nyontek-nyontek aja cuman tadi yang walkwi nggak ada Wemosnya ya wapi ada Wemos kagak ya Hai saya coba lihat ada Wemosnya kagak sih ini proyek-proyek contoh proyeknya banyak banget dan kita udah dikasih source code segala macem jadi kalau udah project ini ada source code-nya juga ini saya ambil sembarang ya saya lihat yang yang kecil aja lah kira-kira kecil ini mini piano ini bikin piano kecil ini dicolokin ke tombol-tombol-tombol ini ada speakernya kemudian jalanin kayak gini ini coba kita run ya Jadi kalau kalau mau main-main cuman gini doang caranya sih ini balik saya klik kita klik sembarangan projectnya ini udah nanti kalau benerannya ya kita harus menarik kabel-kabel segala macem kalau ikan kabelnya udah beres urusannya deh kita coba run Hai ini coba pencet ini pencet gitu nah ini programnya dibawah sini di sebelah kiri Oke yang atur nada apa segala macem di sebelah ini sih Oke ini eh nadanya segala macem coba ada yang seru ini cuman segini doang sih node c d e f g a b c oke eh eh nah kita juga ini kita coba lihat aja ya bisa macem-macemnya ini programnya cuma gini biasanya selalu programnya adalah ada bagian setup terus ada ini yang atas ini konstanta 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 ini pasti ada include library apa nah ini harus di install dulu pipsnya dapat dari mana nggak tahu nih Oke terus ini ada konstanta yang kita bisa pakai kemudian disini ada setupnya kemudian ini program benernya dia monitoring tombol mana yang dipencet kalau tombol itu bencet keluarin ada yang mana kira-kira kayak gitu Oke saya balik lagi ini ada servo ini servo tahu servo tahu enggak ya ini saya kasih lihat dulu servo tuh apa Oke ini mahluknya ini servo seperti ini bentuknya jadi ini bisa di bisa digerak-gerakin ini apa sih namanya tangannya lengannya ini bisa digerak-gerak dikontrol sama Arduino kira-kira kayak gitu servo kayak gini bentuknya eh kalau suruh nari-nari nih Oke ini pakai bukan Arduino Uno ini pakai Arduino Nano programnya sebelah kiri kalau kalau mau ngelihat aja sih Hai jalanin aja langsung jebret nggak usah tahu cara nah nih loh gerak-gerak kayak gini nih gua kacau Ngekok Ngekok cuman lumayan mahal servonya nggak murah ini saya biasanya pakai servo ini kalau kita main radio kontrol sih Wih ini jadi gerakannya ini banget ya jadi kita main RC radio kontrol kita banyak servo ini Hai contoh yang paling sering dipakai sama orang-orang adalah bikin drone sendiri pakai Arduino kira-kira kayak gitu sih Oke ada tinggal contek-contek aja sih mainannya nah ini kita coba lihat lagi clock with RTC ini ada jam di sini kita bisa ngatur waktu jam menit alarm Oke nah di klok kayak gini ini ada ada kloknya RTC adalah real time clock Oke nanti disambungin ke sini nanti kita bisa main-main di sebelah sini coba saya jalanin aja sembarangan nih sekarang jam 822 hei jam mengikuti jam kita ya kalau mau merubah ini bisa gitu Oh ya udah jamnya jadi ngikutin jam kita tapi ini ini sebenarnya dikontrol dari sini sih RTC ini Oke ini dijual semuanya dijual bisa dibeli sih sebenarnya Oke Hai sekarang kita akan Hai udah jam segini ya kaguk kaguk tapi yang saya penasaran enggak ada Wemos coba eh tinker cat apa create ardui jangan pakai tinker cat aja ting kita coba ini ya ini bukan hanya Arduino kalau di tinker cat kita juga ada buat 3d design apa ini buat 3d desain ya eh nah ini buat Arduino ada eh Hai wah ini membuat bikin kalau ini enggak ada arduinonya ya ini komponen elektronik aja kalau ini tanpa Arduino sama sekali Oke eh eh kita bisa jalanin dan ini bisa kita pencet-pencet sih which iyalah lari kemana makhluknya ya hilang ya hilang Hai coba kita cek arduinonya ada dimana ya udah lupa udah lama coba enggak mainan kayak gini Oh ini dia Hai ini dia Hai ke hai 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 gini Hai nah cuman dia programmingnya bukan pakai bahasa siang kayak tadi sih coba-coba mana programnya dia Oh nikut nih ini perhatikan programnya nggak pakai bahasa sih ini yang dipakai bahasanya kayak bahasa scratch oke eh cuman saya enggak terlalu ini bagus buat anak-anak SD cuman kalau buat mahasiswa ITTS ini ini jadi nggak bagus gue baru inget kalau tingkat buat anak-anak SD sih Oke beres ya jadi yang paling Paul yang bisa kita pakai sebenarnya yang wakwi itu Hai punya ada colokan yang ini juga ya Oke Hai coba kita jalanin Transimulator hai 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 coba kalau saya rubah ini efeknya apa Hai potensio hai 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 jadi geser ya Oh coba efeknya hai 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 kok enggak enggak ada efek disini Hai ah resep hai 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 parah ya udah mabok ah hehehe hati-hati-hati mabok saya mendingan yang wakwi lebih masuk akal Hai Oke jadi nanti tapi ini kita punya masalah dengan wakwi dan temen-temennya kita punya masalah soalnya enggak ada ESP 8266 sih jadi kita punya masalahnya itu Hai coba ada nggak ya enggak ada enggak ada sama sekali nih SP 8266 enggak ada kita punya masalah hai 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 eh ya udah eh minggu depan Hai tolong ingetin saya kalau saya salah materi ya soalnya dari jam 8 sampai jam 9 eh saya lupa jadi berarti yang tadi pagi kasihan tuh anak-anak yang harusnya anak-anak data science dikasihnya Arduino untuk yang kelas ini ngingetin salah materi Pak oke jadi minggu depan kita akan uji nyali percobaan bisa enggak ngomong sama Arduino benerannya Oke ini bisa diutak-atik di koprek-koprek semuanya dilihat-lihat cuman saya akan ngoprek soal di benerannya dan saya akan coba nanti ngirim data dari Arduino kira-kira kayak gitu oke datanya akan dikirim ke server kira-kira kayak gitu servernya ya virtual di komputer ini nah cuman mudah-mudahan bisa berhasil eh soalnya Hai kalau dengan cara kayak gitu biasanya collapse ininya si zoomnya bisa putus sambungannya itu sih teh mudah-mudahan bisa bermanfaat bila itu oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sampai minggu depan cuman Oh lupa satu lagi tolong kalau bisa ngasih tahu anak-anak yang kelas reguler minggu depan hari Kamis itu saya diminta datang ke badan riset sama inovasi nasional brim oke nah Hai yang minta itu ada bintang duanya ada bintang tiganya kacau tuh di brim itu besok hari minggu depan hari Kamis jadi kepaksa saya datang karena yang disana ada bintang-bintangnya konsekuensinya kelas regulernya jadi kena masalah jadi tolong kasih tahu teman-teman regulernya kuliahnya akhirnya ikut yang kelas ini apa sih namanya kelas eh yang malam gitu aja ya Oke terlalu banyak sampai ketemu minggu depan saya stop share dan exit quit gitu kira-kira Hai Oke sama-sama sama-sama